kalau ibu tadi bilang bahwa pantas disiapkan kita ibu sebenarnya bukan untuk dipakai menangis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agak karebat takcikali tenapodo madeceng mua berjumpa kembali dengan Moham Bogis Plak dan perjalanan jalan-jalan kita kali ini kira-kira kemana pokoknya jalan-jalan aja karena sebagian daripada episode hidup kita adalah perjalanan semoga jalan-jalan kita selalu pada jalan-jalan yang lurus hari ini saya sedang menerima kunjungan menerima tamu dari awan putih wow keren kan awan putih penasaran? eh ikut miah nanti disana ada jawabannya dari mana itu awan putih? like, komen, subscribe, teredet, teredet, teredet ini sekatigus menyambung kemarin yang diobrolkan tentang konten bahwasannya apapun kegiatan itu sebenarnya sudah jadi semua video konten sehingga nanti kita mengangkatnya dari sudut mana kemudian biasanya yang membuat kita berpikir kalau mau misalnya posting di youtube atau di twitter kan harus punya konten yang terbaik yes jadi yang kepikiran mungkin yang tugasnya nanti ini adalah harus dipunya kamera yang seberjuta harus dipunya apa namanya? yang dikasih begini-begini stabilizer mungkin yang jutaan juga atau apa harus dipunya pokoknya semua yang serba-serba wah yang dipikirkan padahal sebenarnya kalau versi saya memang harus yang terbaik yang kita tampilkan tapi yang terbaik versi kita versi kemampuan kita jadi buat teman-teman yang mungkin punya amanah di media bahwa jangan pikirkan jangan sampai tergendara dengan alat atau dengan apa tapi yang sangat perlukan adalah yang kita punya yang kita mampuatkan kalau tahun 2019 yang datang di sini berarti jaman itu masih saya yang bagi media belum ada tim jadi terkadang supaya ada efek drone-nya ya biasanya teman-teman yang dibawah jangka di atas kegiatan kegiatan jadi ketika kita lihat nanti hasil kontennya pakai drone ini pada apa tidak ada istilah yang tidak bisa bikin konten gara-gara tidak punya alat nyawa tapi selama HP tanya kameranya bagus ini bisa diambil ini jadi nanti ini karena memulai karabari saya patut terbawa dengan alat yang saya sampaikan kemarin di sini ada tim media ada yang bagian khusus untuk ke video ke desain ke apa maka yang pernah juga di 2019 setelah tidak salah dua orang itu ada yang khusus untuk bikin desain ada 5 yang serba-serba ini nilai video, foto semuanya apa namanya satu orang itu jadi jangan sampai lanjutlah tidak bisa tidak ada timku satu orang pun bisa kalau tidak bisa pakai yang wah-wah ya di HP ada di aplikasi-aplikasi yang mudah sekarang ya semua sudah memudahkan ya ya jadi nanti kalau penasaran ada di Youtube nanti pun apa yang mungkin di aplikasi nanti ini tidak jauh berbeda dengan 2019 tapi saya yakin kemarin saya banyak dengar bahwa banyak perlubahan atau apa ya terima kasih mungkin program-program ada yang digabung ada yang memang dirubah dikondisikan dengan suasana hal ini kami berani mencak bahwa masjid kami adalah seorang yang pertama di dunia yang dikelola anak muda dan apabila dikelola anak muda milinya seperti biasa sempat saya singgung kemarin bahwa masa awal kurit langit itu teman-teman yang bergerak masih usir di bawah 34 tahun semua satu-satunya yang diatasnya 30 tahun itu saya makanya saya merasa paling muda yang mereka karena kalau saya merasa tua barang saya tidak mau kagum masih kurilan dibangunnya di 2017 tapi kurilan itu diawali 2014 jadi perlu teman-teman semua ketahui terutama yang baru sempat hadir di 2020 eh 2023 berapa tahun 4 tahun ya 4 tahun kini ya Pak menyusuri jadat kembali bahwa lahirnya kurilan itu tidak serta-merta jadi masjid diawali dengan gerakan sedekah kurilan itu oke jadi jadi kuril masih kurilan itu ya berawal dari dia dibangun di baru hari ini yang beraktivitas itu sudah ada di maros juga di bangkat mohon duanya kemarin pengecoran nantai satu di pare-pare alhamdulillah sudah beroperasi juga sudah jalan juga ya mudah-mudahan nanti ya bisa-sarangannya meskip Tawang Putih ada juga amin amin maka yang berikutnya bahwa di pencapaian siswa ini 2002 kemarin seperti yang di belakangka itu itu hampir 10 setahun 9 sekian-sekian setelah jadi masjid akhirnya masjid punya BPC-DVC jadi tadi yang kejadian gerakan sedekah kurilanit yang yang nyata di luar lahir setelah masjidnya jadi maka gerakan ini kegiatan ini masuk jadi programnya masjid jadi di luar lahir anaknya daripada ibunya jadi yang jadi ibunya masjidnya tapi yang dari gerakan-gerakan sosial akhirnya kita masuk ke dunia pendidikan juga jadi akhirnya ada sekitar ya update kemarin sekitar 350 santri dan mahasantri jadi ada yang tinggal SFC MPS ada yang EMA ada juga yang program S1 dan semuanya itu mukim termasuk yang mahasiswa mahasantri kalau disini kami panggilnya itu mukim tinggal di masjid biasanya kan kalau gak ada kuliah mas saya agak bebas bisa lidi kalau disini ya tetap mukim juga 2 hari waktu kuliahnya 4 hari yang lain itu adalah waktunya sudah mengurus santri sudah mengurus masjid sudah mengajak waktan dengan tahap-tahapnya jadi cikali-cikali semua ini adalah kunjungan yang kedua kalinya dari teman-teman BKPRM Bonton Selatan Kabupaten Goa di 2019 sampai 2020 kemarin sebelum adanya corona rombongan BKPRM Bonsel Kabupaten Goa ini berkunjung dengan jumlah 60 orang dan kali ini kembali berkunjung dengan jumlah 35 orang setelah kunjungan pertama beberapa tahun lalu teman-teman BKPRM Bonsel ini pulang dan membangun masjid inilah yang diberi nama masjid awang putih nah setelah pemaparan profil masjid modern kurilangit tadi ini saya menyempatkan diri untuk memutarkan video program-program kemasjidan dan kegiatan santri dan salah satunya adalah wawancara santri yang ternyata terkadang membawa mereka tertawa dan terharu memang saya harus mengakui bahwa saya saja ketika menonton video ini tak jarang harus meneketkan air mata bagaimana keseruannya ayo kita lanjutkan ya jadi sekali lagi saya minta maaf memang selama ini pengalaman termasuk saya sendiri ketika video ini diputar saya tidak bisa untuk menahan air mata dan ya kalau ibu tadi bilang bahwa pantas disiapkan kitisu sebenarnya bukan untuk dipakai menangis kenapa video tadi kamu tampilkan ingin mengingatkan saja ke dalam teman-teman semua bahwa tidak semua yang dari itu baik-baik keadaannya ini hanya sekintir yang sempat kami mau carai dan ternyata dari beberapa orang ini ya ternyata memang ada kondisi-kondisi dari keluarga yang bagaimana sampai mereka berdoa saja kita yang menangis ini sebagai lejut supaya kita tetap tergerak untuk membersamai penghapal orang ini membersamai anak-anak yang ini anak-anak yang kata Rasulullah bagaimana posisinya nanti sudah antara bagi kami antara pelajar terima kasih kami cakapkan dan juga bernih 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 dari bernih sampai dua hari ini saya terus sekarang yang bisa berkat atau untuk penyakit bernih 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 ilmu sampai bernih 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 dan kami menunggu penerih dari teman-teman di berlangit untuk mengundangkan dan jadi acara yang disebut ke atas dan seberang pengurus bersih berlain berkenan apa yang diajarakan kalau berlain mengenakan penempatan seribu satri kami ini menjelupus satra juga lebih seperti itu kami sudah satri itu 400 satri per tahun itu berasal berlangganan yang dikatakan di lapangan kita gini di setiap desa disimpan untuk hari ini setelah Presiden Pak Pati Jor di bawah di bawah di pusat yang menunggu sebagai hidup dari Jawa tahun ini ada di acara yang menunggu dari sana siap 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 di undang karena kami pilih kelutusan menurut kami memutus yang masih berlanggan siap siap tinggal koordinasi nanti salah satunya itu ada saya di sini kenapa kita kita bukan hanya mau bertanya tentang menyerupkan apa dan sebagainya tapi kami mau lihat bersama dan setelah selanjutnya ini seluruh yang besar yang akan kami tiru seluruh yang besar yang akan kami tiru dan ketika saya kumpulan kota betul-betul kami mengurus meskik Tau Putih kami harap meskik aja kami lupa tema dari sekarang untuk kekotongan pusat dan meskik Tau Putih salam terikat atau pengganti-ganti yang di sana bagaimana mengurus meskik ya siap siap ini saya sampaikan lagi yang biasa jadi jadi hari ini sebenarnya misteri teritor 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 siap ditunggu bermanam amin terima kasih